Saya beranggapan kalau di desa itu sangat melimpah potensi hijauan, saya kok cenderung ambil ke peternak ruminansia. Terus, sederhana anggapan saya, ruminansia itu rojo koyo, asalkan dipelihara, dirawati seperti halnya raja, saya yakin pasti mendatangkan untung atau orang jawa namanya koyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Handi Margono dari Desa Jagul, Kecamatan Ngancar. Saat ini saya menggeluti peternakan dumba dan kambing sudah berjalan 2 tahun. Usaha ini masih dikatakan sebagai rintisan karena aktivitas utama saya di sekolah sebagai pengajar. Di SMA Negeri Satu Atas sebagai guru bahasa daerah. Kalau sejak awal saya mengkonsep dan menamakan peteraan saya ini kandang prasojol. Di bidang peternakan ini saya cenderung ke breeding. Nanti untuk vetening, rencana saya pengembangan dari usaha breeding yang sedang berjalan. Awalnya saya merintis dari genetik lokal. Di tahun pertama saya mengambil genetik lokal untuk pembelajaran saya di lapangan, di kandang, praktek. Menginjak tahun kedua saya mengintrodaksi genetik-genetik silangan atau crossing dari crossingan texel dan merino untuk domba. Sedangkan untuk kambing, di sini ada crossbur. Kalau konstruksi kandang saya bisa dikatakan kandang permanen dan untuk ruang saya menggunakan konsep dinamis. Maksudnya di sekat per ruang itu bisa dibongkar pasang. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau digunakan untuk beranak, bumping tua dan beranak saya solitar. Nanti sampai usia satu bulan beserta induknya saya masukkan ke kandang koloni. Kandang koloni itu berarti sekatan ruang kandang saya lepas. Kalau untuk satu kloter atau satu kloter koloni, biasanya saya ada enam sampai tujuh indukan. Di kandang ini untuk jantan produktif cuma satu, domba. Keunggulan kandang yang saya terapkan di sini bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Kalau untuk kandang kawin menerapkan sistem koloni, berarti sekatan harus dilepas semua. Terus kalau untuk beranak, kandang beranak, ruang beranak. Jadi sekatan saya pasang lagi dan saya solitar. Satu induk berserta anaknya sampai usia satu bulan. Bahkan saya menerapkan sistem silase dan fermentasi. Kalau dari bahan hijauan, HPT sendiri, tanaman sendiri, saya cenderung menerapkan silase. Namun kalau ada limbah pertanian seperti janggel jagung, terus batang ketela, saya menerapkan fermentasi. Untuk pakan saya cenderung tiga kali makan. Pagi sebelum berangkat ke sekolahan, terus siang hari sekitar jam dua, jam tiga, dan malam. Operasional per ekor itu 2.500. Kalau pakan fermentasi itu sistem pakan olaan, menurut saya untuk populasi besar, kita masih mampu menangani sendirian. Jadi tidak harus setiap hari ngarit. Mungkin bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali kita ngelah pakan. Untuk selanjutnya tinggal seperti makan ayam. Semacam itu. Untuk manajemen harian, perawatan harian, saya cenderung menangani sendiri. Jadi untuk pemberian pakan di pagi, siang, dan malam itu saya kerjakan sendiri. Namun ketika waktunya tebas pakan, memanen HPT, dan mengolah, saya butuh tenaga bantuan. Saya beranggapan kalau di desa itu sangat melimpah potensi hijauan, saya kok cenderung ambil ke potenak ruminansia. Terus, sederhana anggapan saya, ruminansia itu rojo koyo. Asalkan dipelihara, dirawati, seperti halnya raja, saya yakin pasti mendatangkan untung atau orang jauh namanya koyo. Agaknya, bidang ruminansia kecil ini atau domba kambing merupakan bidang usaha yang masih terjangkau untuk segi permodalan. Apalagi di pedesaan semacam ini, banyak hijauan melimpah. Terus, kalau untuk merintis dari populasi maksimal 5 ekor itu masih mungkin untuk ngarit. Tapi, untuk kedepannya, dari moda 5 ekor itu, tirakat ngarit 2 tahun, itu saya kira di kandang sudah ada pejantan besar atau berok. Kalau ingin mengembangkan, berok itu dijual, dicarikan sewaan lahan, terus lahan sewa itu ditanami hijauan pakan ternak. Jadi, setelah 2 tahun berjalan sejak merintis itu, kita mencari pakan untuk ternakan kita sudah tidak ngarit mencari-cari di lahan orang. Cukup di tanamannya sendiri. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Saya kira sharing pengalaman dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat, barangkali ada salah kata, saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.